kemampuan keahlian kita di sini ya udah kita fokus aja enggak usah apa dengerin kiri-kiri kanan mau ngomong apa biarin aja sih kalau saya mau usaha sama juga nanti rezekikan kita udah sendiri-sendiri gak bakal ketuker kan usaha sama rezeki gak bakal ketuker iya iya bisa itu orang tua bisa gedein anak 5 nyekolain anak juga ya cuman dari sini mas kalau yang ini untuk berapa piece nih mas masih sama 50 juga masnya pesannya 100 iya oh masnya pesanan 100 piece ini mas ya dijadiin dua wah luar biasa sebanyak mas ya alhamdulillah mas ini lagi proses apa nih mas ini bikin lumpia nya gulung lumpia mas gulung lumpia iya ini prosesnya mulai gimana nih mas ya paling mulai dari bikin kulit terus ini diisi sama isian ini kebetulan biasa jadi cuman sayur aja terus kita dikasih lem dari sisa adonan bikin kulitnya ini kulitnya banyak nih mas ya iya ini kulitnya bikin sendiri mas iya bikin sendiri mas keluarga yang bikin ini kakak saya perempuan yang bikin yang bagian di rumah kulitnya pakai apa nih mas iya sama tepung terigu kayak yang lain kebanyakan itu sama tepung terigu sama air sama dikasih bumbu gitu kalau kulitnya tahan berapa lama gak saya mas kulit maling tiga hari bisa tiga hari ya tapi tergantung nanti yang bikin kalau yang gak bisa udah satu hari gitu nanti dia pecah dibikinnya jadi harus lebih hati-hati lagi iya kalau lemnya itu apa tuh mas apa aja tuh lemnya ini ini sisa dari adonan bikin kulitnya ini mas ya lemnya ya iya pakai ini tepung terigu juga mas ya ah sisa dari adonan bikin kulit ini kalau ini sayurnya ada apa aja nih mas ini ada rebung wortel toge daun bawang sama tahu macem-macem mas ya iya macem-macem untuk yang biasa isinya udah itu kalau biasa berarti sayur aja mas ya iya sayur ini aja kalau yang ada rasanya rasa apa aja tuh mas lo rasa ayam nanti sayur ini ditambah ayam yang rasa telur puyuh sayur ini ditambah telur puyuh ini sayurnya bawa berapa kilo biasanya mas iya kalau buat masak sendiri rebungnya 25 iya nanti wortelnya sekitar 8 8 kilo daun bawangnya 1 kilo terus toginya 5 sampai 6 habis itu mas ya sehari ya biasanya iya lihat cuaca juga mas kalau kayak gini juga cuaca cerah bisa habis lumayan gitu sama tanggal juga bener-bener kalau kulitnya bawa berapa biasanya mas kulitnya sekitar bawa 800 sampai seribu mas 800 sampai seribu mas 800 sampai seribu mas iya wah luar biasa berhari tuh mas ya berhari tapi ya belum tentu juga habis iya selamat sore kan nama saya Edithia dipanggilnya Tia ya ini saya apa sebenarnya bukan saya yang mulai usaha ini ini usaha keluarga terutama orang tua terus sekarang saya yang melanjutkan sebenarnya bukan saya ada juga kakak saya di rumah ada yang bikin kulit ada yang bikin acar itu semua di kerjakan satu keluarga sendiri ya alamatnya sendiri Lumpia Bular Mini di Dongkelan Jalan Bantul nomor 313 kalau usaha ini dari tahun 93 saya TK saya umur 4 tahun mas sudah lama mas ya ya sudah berapa ya berarti ya hampir 30 tahun 93 generasi kedua lah ya generasi kedua ya yang melanjutkan ya dulu awalnya gimana sih mas bisa memulai usaha Lumpianya mas cerita awalnya dulu tuh awalnya tuh pada dasarnya bapak ibu saya itu juga jualan tapi dulu cuma jualan hanger gantungan baju di Maleoboro itu terus entah kenapa dari Maleoboro pindah lah disini masih ngontrak tuh rumah terus dari bapak jualan Lumpia ini mulai tahun 93 itu dulu juga jalanan sini masih sepi mas dealer ini belum jadi pokoknya disini tuh sekitar habis isya lah jam 7 itu udah sepi jalan awalnya modal cuma 40 ribu tapi bawa pulang cuma duit 15 ribu modal awal 40 ribu bawa pulang 15 ribu jadi gak untung tapi ada sisa gak Lumpianya? ada jadi kan kita kata ibu tuh buka awal tuh gak gak habis kalau 40 ribu 15 ribu itu dulu harganya masih 150 rupiah sama 250 rupiah berarti paling cuma laku 10 biji mas dulu awal buka awal buka itu lakunya cuma 10 biji? iya sekitar 10 biji itu pun masih nombok lah ibaratnya masih nombok iya berarti sisanya itu buat makan sendiri lah iya iya mas sisanya itu buat makan sendiri gitu ya iya buat makan ini belajarnya resepnya itu dimana mas? orang tua dulu belajarnya kalau ibu itu dari Simbah dari ibunya ibu dulu juga bikin Lumpia mas cuma di titip-titip ke warung di kampung-kampung itu nah ini harganya mulai dari berapa nih mas sekarang mas? kalau sekarang harganya yang biasa 3.000 yang ayam 3.500 telur juga 3.500 perhari sekitar 900 sampai 1.100 naik turun juga sih mas lihat cuaca juga apalagi kita jualan juga di order gini kan pernah ada pencapaian tertinggi gitu? kalau pencapaian tertinggi biasanya pas bulan puasa mas oh bulan puasa bisa hampir 2.000 2.000 juga pernah 2.000 mas? ah 2.000 piece 2.000 piece ya? itu dari jam 3 sore sampai buka puasa itu habis habis ya? ah luar biasa nah kalau dari masnya sendiri nih menurut mas usaha kuliner gini nih gimana mas? nah usaha kuliner kayaknya bagus ya kalau buat saya ya mas ya karena saya sendiri juga udah buktiin buka cabang di mana cebongan puncen sama kota gede sama tembi itu juga hasilnya lumayan sih ya walaupun awal-awal tetep butuh perjuangan ya nggak selalu buka pertama itu untung mesti ada nomboknya mas? yang membuat masnya selalu semangat usaha selalu semangat benjani apa sih mas? mas kita kan juga punya kebutuhan jadi kita juga harus cari ya cari uang lah istilahnya ya sama saya ya saya bisanya kayak gini buat bantu keluarga saya yaudah saya lakuin kayak gini saya fokus disini aja tapi dulu awal-awal mas sayang lanjutnya pernah nggak gengsi itu sampai malu gitu iya mas gengsi iya apa ya nggak bikin kenyang juga sih yang penting halal ya mas? iya yang penting halal temen dari saya buat yang mau mulai usaha pertama itu tadi nggak usah malu nggak usah gengsi terus ya orang mau ngomong apa kiri kanan biarin aja lah bodo amat kita doublek aja yang penting jangan nyerah misalnya kayak jualan lakung nggak lakung terus aja kita buka terus nggak apa-apa ya mesti ada nomboknya memang karena kurusnya kayak gitu dong mas nggak harus apa sekali buka laku itu nggak mesti kayak gitu sih tapi besok kalau nyoba buka usaha pertama kali ada orang yang pembeli pertama mesti seneng banget itu iya pasti rasanya walaupun cuman beli satu apa dua itu yang penting jangan malu aja ah itu dari saya enggak gengsi nggak malu ya mas ya luar biasa nih pesen-pesen tuh masnya nih semoga bermanfaat nih mas ya mas ya sama-sama dan terima kasih banyak itu informasinya semoga usahanya makin sukses makin maris-manis yang berkah dan sukses terus buat mas ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam makasih sama-sama mas terima kasih